Pernah ada seorang sahabat dalam riwayat Bukhari nomor 3688 berkata begini, Ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk itu? Dari pertanyaanmu ini kapan kiamat, Nabi tidak tanya, Nabi tidak jawab. Nabi cuma mengatakan, apa yang kau sudah persiapkan? Wama adatta laha, wama adatta laha, apa yang kau siapkan untuk itu? Dibilang belum banyak ya Rasulullah, Tapi saya punya satu modal ya Rasulullah, Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi betul saya ibadah tapi tidak terlalu banyak, yang wajib-wajib biar saya kerjakan, Tapi yang lain-lain ini masih kurang. Cuma ada modal saya satu ya Rasulullah, Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya, Apa yang Allah Rasulnya perintahkan saya iyakan, Apa yang dilarang saya jahui, semampu saya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fakal anta ma'aman ahbabta, Ketahuilah kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Bayangkan karena cintanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Membuat nanti dia bersama Nabi di surga, padahal amalnya sedikit. Nah, kenapa saya bahasakan ini teman-teman? Karena ini yang difahami oleh sahabat Nabi namanya Anas R.A. Beliau mengatakan begini, Fama farihna bi syai'in farahana bi kawlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kami tidak pernah merasakan gembira, Sesegembiranya, Kami dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, Dan aku berharap, Dengan cintaku itu pada mereka, Aku akan bersama dengan mereka, Walaupun amalku belum seperti mereka. Ini modal sederhana, Ibadah sederhana, Tapi kita bisa panen pahala besar, Panen pahala orang-orang yang mungkin kita belum bisa jangkau amal mereka. Dan Anas R.A.S. benarik syerdas, Dia langsung mengarahkan cintanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kemudian dua sahabat yang mulia Abu Bakar sama Umar.